Hai eh Riri Nopi mana Riri Orangnya banggu jadi Jadi pagi Oh ya Allah Kenceng ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Lukna dan Musafirlani Di video kali ini aku akan share Kegiatan aku selama aku Mudik bersama Keluarga aku Jadi kami akan mudik Ke kampung Bapak aku Letaknya itu pas di kaki Gunung Lampelu Nah apa kalian tahu Lampelu itu nama apa Dan letaknya Berada di mana Dipikir dulu ya Mungkin ada yang mau cari dalam peta Silahkan Sambil aku Menyapa-nyapa Kalian dulu semua Halo Mams Bunda dan teman-teman semua Gimana kabarnya Kalian semua sehat-sehat saja kan Semoga Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga kita semua Dilimpahkan Karunia reski Yang berlimpah dari Allah Dan semoga juga Selalu bahagia Bersama keluarga Di rumah Dan pada kesempatan kali ini Aku ingin menyapa Kalian yang selalu Men-support Channel aku Yang selalu Comment Like Dan sudah subscribe channel aku Terima kasih banyak Dan bagi kalian yang mungkin Baru mengklik video aku Baru Baru mampir di channel aku ini Pastikan sudah tekan tombol like Comment dan subscribe nya ya Dan aktifkan juga Tanja loncengnya Agar kalian tidak Ketinggalan video-video aku selanjutnya Baik ini Kami dalam perjalanan Menuju kampung Bapak aku Di Kaki gunung Lambelo Nah bocor kan Jadi Lambelo itu Nama Sebuah gunung Yang Dijadikan Salah satu Armada Laut Oleh Pemerintah Oleh Oleh Pelni ya Pastinya Dan Aku sedikit Menginformasikan Bahwa gunung Lambelo itu Letaknya berada Di kampung Bapak aku Jadi kampungnya Bapak aku itu Pas di kaki gunung Lambelo Bukan kakinya ya Tapi puncak kaki gunung Lambelo Jadi Kami Sekeluarga Melakukan perjalanan Menuju Kampung Bapak aku itu Dan Kami akan Melihat gunung Lambelo Kami akan Silaturahmi Bersama keluarga Kami Kebetulan Di kampung Bapak aku itu Ada halal Bila halal Sekaligus Bapak aku Akan Meloncing Perpustakaan Hutan Yang Ada Di Tanah Atau Apa Lokasi Lokasi Tanah Bapak aku ya Bapak aku itu Membuka Perpustakaan Hutan Di Tanahnya Beliau Jadi Beliau Di usia senjanya itu Masih Ingin Berproduktif Dan Ingin Memperkenalkan Kampung Mamahnya Bapak aku itu Kampung Nenek aku ya Di Dunia Nasional Maupun Internasional Maka dari itu Dia membuat Perpustakaan Hutan Dan Alhamdulillah Di tanggal 8 kemarin Sudah launching Hari Minggu Kemarin ya Next Videonya Aku akan Buat Dan Semoga Teman-teman Semua berkenan Untuk Menyimak Dan Menyaksikan Video aku Selanjutnya Dan Ini Dalam Perjalanan Ini Aku Sudah Ganti Jilbab Ceritanya Ini Sarung Bali Aku ya Ini Kebetulan Musa Dalam Perjalanan Anak Kedua Aku ya Yang Laki-laki Itu Muntah Dan Jatuh Di Jilbab Dan Baju Aku Basah Kebetulan Baju Aku Semua Dalam Koper Jadi Aku Pakai Yang Bisa Aku Pakai Saja Nah Ini Sarung Bali Ceritanya Dan Dan Aku Tetap Pede Aja Dengan Pakaian Yang Seperti Ini Nah Ini Adik Aku Adik Laki-laki Aku Nilis Buku Satu Kalian Dan Aku Sedang Buatkan Anakku Susu Untuk Musa Dan Luk Nah Ini Ceritanya Kami Sudah Jalan Dua Jam Sampai Di Pelabuhan Amolengo Dan Sedang Menunggu Kapal Ferry Disinilah Aku Mulai Merekam Video Untuk Dokumentasi Perjalanan Aku Selama Mudik Ini Dan Ini Kami Sedang Menunggu Ferry Ceritanya Tidak Lama Hanya Satu Jam Lumayan Kami Sempat Makan Makan Juga Sempat Aku Sempat Jalan-jalan Ke Laut Ya Kedermaganya Begitu Lihat Lihat Amin Sepoy Sepoy Nah Ini Suasana Pelabuhannya Ini Adalah Pelabuhan Amolengo Pelabuhan Penyeberangan Menuju Kabupaten Buton Dari Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Dan Ini Si Lubna Dan Ali Imran Ponakan Aku Mereka Sedang Bermain Main Sambil Aku Awasi Pastinya Karena Disini Lokasi Yang Apa Angin Laut Ya Dan Takutnya Ada Kendaraan Yang Lalu Lalang Begitu Nah Ini Aku Sedang Menuju Laut Sampai яс Hei Bincangnya angin Bincang angin Kali angin Nah, ini karena cuma diterbakan angin Wow, long life Hali, balesin Hali Hali Kamu siapa? Hali Hali, ini kan ya? Matali bin Abi Talib Hali, ini lah ya Hali, ini bakal bisa di sini Hali, ini alih bin Abi Talib Bukan, Hali, ini kan kaum Hali, ini kan namanya Hali, ini kan namanya Hali, ini kan Hali, ini kan Hali, ini kan Hali Nah, itu tadi sekilas keindahan laut ya yang sempat aku rekam di pelabuhan Amolengo tapi aku cepat balik lagi ke tempat kami mengantri karena takutnya anginnya sangat kencang dan anak-anak aku Lubna dan Ali itu takut mereka kelewat batas lompat di, aku orangnya paling khawatir ya kalau bawa anak-anak kecil jadi aku menyuruh mereka balik lagi ke tempat kami ngantri dan ini kami sambil menunggu sambil bermain bersama ponakan-ponakan kami sempat makan-makan bersama kebetulan ipar aku Mbak Kiki sempat membawakan bekal untuk kami makan bersama sambil menunggu antrian pastinya ya nah ini ponakan aku ini siwa ode ini ini anaknya adik aku yang laki-laki Ririn namanya halo Ririn ini Ririn dia namanya ode Ririn gitu kebetulan aku bersaudara kan hanya satu laki-laki dan di keturunan kami itu hanya dari anak laki-laki yang boleh menurunkan nama ode dan la ode ya dan ini dia anak dari adik laki-laki aku dan waduh ini aku benar-benar kacau deh aku tidak sempat ganti jilbab tidak sempat ganti baju bajunya pun sudah kering di badan karena muntahnya si Musa dan aku sengaja merekam-rekam mengambil gambar nah ini makanan kami Alhamdulillah ada bekal yang dibawa jadi kami tidak kelaparan dalam perjalanan kebetulan juga sudah siap dengan snack-snack dalam perjalanan akuannya jadi perjalanan ini terasa sangat menyenangkan mudik yang sangat apa ya bahasanya happy-happy aja deh pokoknya oke mams bunda dan teman-teman semua gimana kabar kalian sampai di menit terakhir-terakhir ini ya semoga kalian tidak bosan dan tetap enjoy dengan video-video aku dan pastikan sudah tekan tombol like komen dan subscribe-nya agar aku tambah semangat buat video aku selanjutnya dan nantikan video aku ya yang berikutnya the next trip perjalanan aku ini dan aku sempat kemarin upload video murotal dan semoga semoga kalian tetap semangat menyaksikan video-video aku pokoknya dan terima kasih banyak ya buat kalian yang selalu support channel aku next video aku akan membuat video khusus untuk kalian ucapan terima kasih aku yang mungkin aku tidak sempat balas komen kalian sampai sekarang tapi aku akan buat proyek deh buat kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun membalas komen-komen kalian terima kasih kita kita berjumpa di video aku selanjutnya ya see you bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati